Jangan rubah takdirku Satukanlah hatiku dengan hatinya Sampai di akhir masa Dibilang lewat layarnya payah Awalnya sendiri kemana-mana juga sendiri Pakai motor ya Pakai motor terus dibayarnya pakai nasi goreng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar teman-teman Ketemu lagi bersama dengan saya Dari Iswanto Di Podcast of the Day Dan di edisi kali ini spesial Saya bakal ngebahas tentang Perjalanan karir musik seorang Bi apa kabar Bi Alhamdulillah baik Lama gak ketemu ya Sehat bro ya Alhamdulillah ini makin Makin maju aja Udah married ya Cocok 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 apanya Cocok Rasanya Rasanya semuanya Oke Bi Sebelum kita ngobrol-ngobrol Kita ajak buat yang nonton video kita ini Buat apa ritualnya Buat subscribe Subscribe Karena subscribe itu Kreatif Kreatif Jangan lupa subscribe juga WB Music ya WB Music Channelnya keren banget Jadi full dengan penyanyi-penyanyinya Yang bawain cover-cover lagu yang keren Oke sekali lagi jangan lupa Buat Anda yang baru Ada Datang di channel ini Langsung aja Tonton dulu sampai selesai Kalau udah ditonton Terus di subscribe Di like And share Dan share video ini Jika video ini dirasa Memberikan inspirasi Karena Di channel dari Iswanto Inspiring channel Kita bakal Nampilin konten-konten Yang memberikan inspirasi Nah termasuk Pada podcast kali ini Saya punya Bintang tamu yang juga Memberikan banyak inspirasi Karena saya tahu banget Perjalanan WB Dari Dari dulu ini termasuk Salah satu Saksi Saksi sejarah Dari jamannya berapa Gitu loh Oke B Kalau aku ingat Kenal WB itu Dari tahun 2013 Jadi waktu itu WB menang Itu apa namanya Kencan impian Iya gak Oh iya Oh iya bener Iya Pas lagi ngamsi Iya apa Jangan masih jadi IJ ya Pas saya masih di Radio Bipasak Jadi waktu itu Setiap bulan Februari Kita ngadain yang namanya Kencan impian Bareng penyiar idola Nah waktu itu WB menang Nah disitu Aku ingat banget Pertama kita Mulai kenal Oke B Nanti Aku mau Ini ya Banyak nanya Nanya ke WB Terkait dengan Perjalanan WB Dalam karirnya Di jagat industri Hiburan musik Terutama di kota Kebumen Oke B Sejak kapan nih WB Ngeksis Tampil Buat ngisi Hiburan musik Awalnya kan dulu Tahu sendiri Mas Dari Itu Apa WB tadinya WB dormi Masa lo si do Sendirian Betul 2013 itu masih Sebenarnya belum Belum tampil Masih Lagi mencari jam terbang Masih mencari jam terbang Sama Masih belajaran Masih membangun Terus 2014 kan Dulu nyari kerja Jadi awalnya Itu memang 2013 ya WB mulai Mulai Exist lah ya Aslinya itu suka musik Dari 2010 Terus 2011 Latihan sebenarnya Nggak dari dulu Cuma kemarin aja Lulus sekolah Bingung Nyari kerja Nggak diterima-terima Akhirnya Kayak ginilah Keluntang-kelunting Tapi WB memang dari kecil Ngerasa bahwa punya passion Nggak Oh enggak Nggak Aku ngerasa punya passion Sebenarnya sampai sekarang Belum juga Apa Kayak punya bakat musik Nggak sih Tapi ya itu Bakat Sekian persen Dari kesusahan Yang penting Kesungguhan Sama Ke apa Istiqomah Berarti dulu Sebelum suka musik Sukanya apa Motor Motor Dulu pernah ikut Rotteris juga Dari anak motor Menjadi anak musik Lanjut Terus kan 2013 Kenal jenayah itu Masih belum 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 begitu Jam terbangnya Dan waktu itu Masih mau lah ya Disuruh Ngisi Gratisan Ya beneran Awalnya sendiri Kemana-mana Juga sendiri Pakai motor Pakai motor Terus Dibayarnya Pakai nasi goreng Tuh teman-teman Dulu Wibi Awal-awal Itu nggak dibayar Pakai duit Maka hanya ucapan terima kasih Pernah juga Pernah juga Nolak juga Banyak Yang nolak Serius Terus 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 2014 Terus Terus Kan nyari kerja Sempat jualan gula jawa juga Oh gitu Gula jawa Iya gula jawa Jualannya itu gimana Keliling-keliling Enggak Cuma Apa nyetokin Oh gitu Dari petanan ke Penjual jawa Terus 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 dari situ Apa kan Lalu lama-lama Suka musik Terus saya berpikir Gimana ya biar hobi aku Jadi kerjaanku Akhirnya aku seriusin Belajar lewat youtube Dulu kan Oh dulu belajar Keyboard ini Lewat youtube Enggak ada guru musik Enggak ada guru musik Serius Kok bisa Berarti itu Bakat kamu sebenarnya Emang dari kecil Udah pernah main Keyboard Tapi enggak bisa Oh gitu Cuma Doremi Fasola Sido Lama-lama Terus Berjalan jadinya Ngajuin ke kafe-kafe Akhirnya ada yang nerima Terus Jadi dam terbang itu kan Di Mana sekolah Momedia Kenal Pak Hamim Ditarik Jadi guru ekstra Dari situ Sebenarnya awal Orang Itu tahun berapa Dari bapaknya 2013 14an lah 2014 Jadi Bibi mulai dikenal Orang bisa ngajarin musik Ngajarin musik Di SMP Momedia 2 Waktu itu Terus dari situ Kayak tetangga Sekolahnya ada SD SMA Momedia Terus ada Pegri Semaya Negeri Akhirnya Suruh ngajarin Ekstra musiknya saya Di sekolah Itu Terus lama-lama Kan sering ketemu Ini lah Sering ketemu kipot Akhirnya Jatuh cinta Jatuh cinta Terus ada Guru Guru TK Aisyah Disuruh ngisi Nikahnya Aku terus jawab Tapi saya Cuma bisa 12 lagu Gak apa-apa Mas Akhirnya Dari situ dikenal Dikenal Terus mulai Merambah ke cafe-cafe Itu sebenarnya Kemarin-kemarin aja Oh kemarin Mereka di Kebumen Baru 2-3 tahun yang lalu 2016an Studio musik Segede ini Sejak kapan Bibi punya Ini 2 tahun Berarti 2018 2018 Itu dari Hasil nabung Ngamen-ngamen gitu ya Habisi nabung Dari apa Nikah pun Hasil dari Ini Musik Nikah Terus itu Beli geledekan Geledekan Dari Ini juga Dari musikan Bi kalau aku melihat Wibi itu kan Punya Semacam Manajemen ya Wibi Music Entertainment 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 Tadi kan Sebelumnya itu Revolusi nama Tadi kan aku sendirian Tadinya Terus Seiring berjalannya Waktu Ketemu temen-temen Akhirnya Jadi Wibi And Friend Terus kayak sekarang Baru pindah ke Wibi Musik Karena Satu hari itu Bisa nerima 2-3 job Terus Yang berangkat Bukan Gak harus ada aku Jadi akhirnya Biar Fair Akhirnya jadi Wibi Musik Biar lebih Universal Terus Itu kan Banyak tuh Di Youtube-nya Wibi Sama di Instagram Ngisi-ngisi Di Wedding-wedding Yang Kalau Aku melihat itu kan Wedding-wedding Yang gede Itu Bisa dapetin job Itu channelnya Dari mana Atau memang Dari pihak Yang punya hajatan Itu memang Kenal Wibi Kemudian kontak Awalnya dulu Ikut Ikut W.O Tapi setelah ikut W.O Kurang berkembang Saya kayak cuma ikut itu Kalau gak itu Apa gak sama itu Gak dapet job Akhirnya Saya sendiri terus Bikin apa Kayak Adverse Apa Adverse timun ya Iklan Iklan di Facebook Sama IG Oh sempet beriklan juga Beriklan Sampai sekarang pun Masih Tiap Sabtu Masih Biar Orang yang gak tau Jadi tau Sama Apa ya Tadi gimana ya Tadi ini Awalnya Bisa Di wedding Pertama lewat W.O Awal lewatnya Tapi Sekarang udah mandiri Sekarang udah mandiri Oke Bi Boleh Tau gak Dalam Kurun Beberapa waktu Yang lalu Ketika belum pandemi ini Dalam sebulan Bisa ada Berapa job Banyak sih Sebulan Dibikin rata aja Ya Dua belasan Dua belas Itu dari Event wedding Dari weddingnya aja Oh weddingnya aja Di luar wedding Regular Regular tiap malam Sabtu sama minggu Di cafe ya Di cafe Salah satunya Di gombong Gombong Boleh tau gak Bi tarif Satu kali gitu Wedding Weddingnya Tiga juga Tiga juta Sampai lima juta Tiga juta Sampai lima juta Itu paket sudah plus Dengan guru yang lain ya Iya udah sama guru yang lain Satu band Satu band ya Itu berarti Kalau sebulan Rata-rata dua belas Dari wedding aja Bisa dapet 36 juta ya Kalau dihitung Kayak gitu loh Iya kan Kita hitung kasarnya Dulu gak apa-apa Itu artinya kan Ada sebuah Improvement Ada sebuah Perkembangan Yang kalau saya bilang Itu sangat Luar biasa Dari seorang Wibi yang dulu Apa Disulung ngisi gratis Hanya dibayang nasi goreng Tiga ratus lima puluh Oh tiga ratus lima puluh Pokoknya satu orang Satu orang gak genet Sampai seratus ribu Itu padahal Itu tampil dari pagi Sampai Sampai sore Sampai sore Sampai sore Sampai sore Sampai sore Sampai sore Itu tahun berapa Tiga ratus lima puluh 2015 Itu awal Awal weddingan 2015 Saya Ngemasuk ke 2016 Oke Cuma bertiga Sama yang keripu Hekso Sama subur Bertiga Sekarang sudah Digitnya sudah jutaan ya Iya sudah sepuluh kali lipat Alhamdulillah Oke Bi pengalaman Wibi Yang tidak terlupakan Sepanjang Perjalanan Wibi Dari awal Sampai sekarang Sudah punya studio Sudah punya Artis-artis gitu Pengalaman apa Yang itu menjadi Sebuah pengalaman Mungkin gak enak Tapi itu menjadi Sebuah kisah yang gak terlupakan Dulu sempat Kan ngisi-ngisi sendirian Kayak di Gompong Ada di cafe di Gompong Pulang Bahan bocor hujan Aku cuma Aku kurang yakin Dalam diri hati Suatu saat Pasti bisa Yang penting Yakin Terus ngisi di Jembangan Pernah juga Malam pulang ke Pleset Pokoknya Aduh Pokoknya menurut Bismilih teman Suatu saat Mesti Dedi Gitu ya Terus yakin banget Oke jadi Begitulah teman-teman Banyak yang namanya Perjuangan itu Penuh dengan air mata Dan duka ya Serius ya Tapi sekarang justru Kalau diceritakan Jadi sebuah cerita yang indah ya Bi ya Indah Kadang sekarang Masih banyak kendala Tapi kan Ter simpan biar nanti Buat cerita Kalau udah jadi Aku semakin banyak apa Cobaan makin seneng Oh gitu ya Soalnya Biar jadi ceritanya Makin banyak cobaan Makin seneng gitu ya Makin banyak hal-hal yang tidak enak Itu buat Bibi justru jadi sebuah Fals asik Itu satu tantangan Satu tantangan ya Oke Ini mindsetnya beda banget gitu ya Serius Kalau orang lain mungkin Banyak hal-hal gak enak tuh Aduh jadi patah semangat Apalagi kalau sampai ada orang yang merendahkan aku Pasti Dalam aku Dalam hati Cuma bilang dalam hati Suatu saat aku pasti jadi serius Sempet Dulu sempet kayak gitu sih Sempet direndahkan sama orang Gimana ceritanya direndahkan Jadi ngisi apa Ngiri-ngiri minta lagu Aku gak bisa Ah dibilang lewat mic Playernya payah Aku nangati Ya suatu saat Kapan nanti aku lho hidurkan Jangan Mesti kayak gitu loh Jadi Pernah dicemok juga ya Serius sebenarnya Gara-gara skillnya Bibi itu Masih ya Dianggap Masih belum Tapi dari situ Jadi pejut Aku langsung pulang Sane Kemurungsung lah Maksudnya Aku dibilang gak bisa Aku langsung Dulu kan belum ada HP Itu ke warnet Download-download tutorial Berajar Nipot Serius dari situ kayak Campuk buat Nah gitu loh Oke Bi Kan Bibi kemarin juga sempet Pas masih aktif Nge-band Nge-band gitu Yang ngisi-ngisi Acara ini juga Sambil kuliah ya Sambil kuliah ya Itu biaya kuliah dari hasil Hasil musik juga Dari hasil musik juga Benar orang tua Angkat tangan Tepuk tangan Jadi ini Inspiring banget ini ya Seorang Bibi Perjalanan memang Dari nol banget Dulu kan tau Montoran saya Kotok-kotok Tapi kan montornya Kotok-kotok Iya tau Itu lo tau Serius Sempet dicemoh juga Sama orang Diponsen gak mau Malu montornya Lalu gitu Langsung satu saat Sekarang sudah Sudara dampat ya Alhamdulillah Itu dari ketekunan Keteguhan Dari Bibi Yang mau menjalani proses Dari awal Awal Oke Bibi Ini studionya Namanya apa? Apa? Bibi Musik Bibi Studio Bibi Studio Itu biasanya Kalau untuk proses Pembuatan Video Rekaman musik Itu Berapa biayanya? Misalnya Aku pengen nyanyi Sebuah lagu nih Dan aku pengen punya Video klip sendiri Kalau misal cover Suma sama piano aja 300 300 sampai 350 Sudah shoot Satu lagu Tapi Apa? Shootnya cuma indoor Disini Gak keluar-keluar Oke Itu bisa ya Misalnya Pas saya Pengen Bawain lagu punya siapa Bisa ke sini 350 Bersih ya Bersih Oke Terus Biasa disewakan juga Studionya? Enggak Biar spesial Spesial ya Takutnya kalau disewakan Takutnya berubah settingan Jadi report ya Jadi ini private Khusus buat Wibi aja ya Sama temen-temen Paling Itu yang datang Kayak cover Atau apa Enggak Ngebuat rental Oke Event paling gede Yang pernah Wibi diundang disitu apa? Ngiring EBIT apa ya? Ngiring EBIT EBIT sama Leto? Ngiring EBIT GAD Itu dimana? Di event apa itu? Dan kapan? Dua tahun lalu Di McSoli Di McSoli Pasara apa ya? Lupa sama Satunya Ulang tahun Marif ngiring Sama Leto Oke Wibi Dengan Sekarang Wibi sudah bertransformasi Menjadi seorang Wibi yang sudah Tidak seperti dulu lagi Apa perubahan yang Wibi rasakan? Apa sih ya? Makin tinggi Makin banyak Angin Makin tinggi Makin banyak Anginnya makin gede Anginnya apa nih Buat Wibi sekarang? Banyak lah Banyak lah Banyak banget Oke oke Pokoknya Kalau jadi apa Apapun kalau jadi Kalau di atas Mesti anginnya gede Mesti ada ini ya Yang ngoyangin pohonnya Bukunya Oke Iya Baik Bi Cita-cita Wibi ke depan Nantinya WI Music ini Mau dijadikan seperti apa? Sebenarnya awal Wibi Music itu Terinspirasi di Only and Friends Itu yang Ngiringi Indonesia Idol Jadi bukan band Bukan band dengan Vokalis ini Tapi Misalnya sekarang Buat teman-teman yang pengen Boking ada vokalis Di boking pengiringnya aja boleh Sebenarnya Wibi and Friends pengiring Oke Dengan vokal siapa Terserah Requestan Klien Kalau genre musik yang sering Wibi bawahkan apa? Kayaknya dangdut jarang gak ya? Sekarang dangdut sama sholawat Tapi sholawat yang lagi Bedanya Wibi and Friends kan Sekarang Wibi and Friends udah Masuk ke Kan sekalian totalitas Masuk ke dangdut sama sholawat Sholawat yang lagi Banyak peminat Orang tua sih ya Iya Biar dapat sholawat Oke Terus Tanya lagi nih Tentang Wibi Music ya Ini pertanyaan Tentang Filosofi hidup Wibi apa sih? Jadi Filosofi berupa Mungkin kata-kata bijak Yang itu dipegang Sama Wibi Dan ketika Wibi Ngebaca Atau mungkin Mengingat kata-kata itu Wibi mendapatkan Sebuah keselamatan Apa itu? Dulu kan sebulan Penghasilan saya cuma 70 ribu Pas mengajar XR Di Momodiyah 2 Saya sempat Ini cerita Sempat Sempat Udah apa ya Aku Nyari lainnya Kayak pengen menyerah Tapi aku pernah baca buku Jangan pernah menutup Sumber air yang kecil Karena dari situ Bisa menjadi besar Makanya dari SMP itu Momodiyah Aku terus kenal Dari sumber yang Sampai sekarang Jadi gede Kan kalau saya Stop di Ngajar di situ Pasti udah ketutup Mungkin Filosofinya begini ya Jadi Mungkin Wibi Dengan keahliannya itu Semestinya dibayar Mungkin 1 juta ya Tapi ternyata dibayar Tidak sejumlah itu Nanti Allah akan datangkan Jumlah lain Jumlah yang lain Dari cara yang lain Bahkan biasanya jumlahnya lebih ya kan Ya benar Berarti itu Filosofi Wibi Tadi itu ya Jangan menutup jalan rejeki Yang kecil Yang meskipun itu kecil Menurut kita Karena itu bisa jadi Sumber yang besar Betul Serius Kalau melihat Industri hiburan musik Di Kebumen Kompetensinya Gimana Bih Kebumen Tetap Masih belum bisa Itu sih Soalnya kayak Tampil bagus pun Atosias penonton Masih kurang Jadi kalau buat Kayak apa Produksi lagu Masih kurang Kayak cuma Musiknya cuma Apa sih ya Masih Masih ya Cuma lalu-lalang Cuma aku didengerin Kalau di masa Pandemi seperti ini Kemarin kan Mungkin awal-awal Pandemi Stop kegiatan Kalau sekarang Gimana Bi Sekarang udah Alhamdulillah Sudah Jalan tapi Masih pakai Protokol kesehatan Masih pakai Protokol kesehatan Ini bulan Oktober kemarin Ada berapa job Mulai tanggal 10 Berapa ya Mas Jangan 7 ya Sudah 7 ya Artinya sudah mulai Ada pergerakan Sudah pergerakan Oke 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 Bi kan ini Sudah nikah ya Sudah punya anak ya Oke Harapan Bibi Buat anak Apakah Nanti Akan menurun ke Bibi Yang penting Kalau udah jadi orang tua Yang penting Anak kita jadi anak yang sole Anak yang baik Anak yang berbakti Udah mau Perkara pintar Perkara nanti Mau musik atau apa Pilihan Dia Tapi berharapnya sih Bisa di musik Soalnya kan kayak Sekarang udah fasilitas Aku udah bisa sih Kayak video rekaman Udah bisa sendiri Kalau bisa harapannya tetap Masih disini Masih musik Oke Tapi kalau enggak Ya jangan dipaksa Oke Sekarang tentang channel Youtube-nya Wibi Apa namanya Tadi Wibi Music Wibi Music Itu sejak kapan Video-video musiknya Di upload di Youtube Sebenarnya Durasi gak Sampai setahun lalu sih Difocusing loh Kalau channel-nya udah lama Tapi tadinya Namanya Wibi Dulu channel-nya Karena udah punya akun Gmail ya Iya Sudah otomatis punya channel ya Cuma memang belum diisi konten Belum isi konten Jadi fokusnya Setahun ini Setahun ini ya Dan itu sudah Berhasil monetisasi ya Iya itu apa Bonus dari Covid Fokus banget Bikin konten tiap hari Jadi selama pandemi Memang itu Enggak ada job Di luar ya Tapi fokus Bikin konten-konten Musik dan di upload Dan ternyata Ada video yang sampai berapa? 70 ribu 70 ribu View sih ya Itu cover ya Cover Oh nanti boleh dong bikin cover ya Boleh Siapa tau Nanti di upload di Youtube saya Bisa tebus 70 ribu juga Sebenarnya piano cover sih yang lebih 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 banyak Soalnya bisa buat karaokean sih Betul Betul Termasuk saya juga Kadang suka nyari Karokean Iya Nyari konten-konten yang itu Lagu siapa karaoke Oke Bi Pesan Wibi nih buat Yang nonton Tayangan ini apa nih Biar Apa namanya Bisa Sukses Sukses gitu ya Kalau saya bilang kan Wibi itu kan Dibanding dulu kan Sekarang udah sukses gitu Amin Alhamdulillah Oke Ipoknya jalani Apa Passion Walaupun tadi Berpesan Kadang Walaupun gak bakat Kalau diserusin Kayak aku Gak bakat main Tapi diserusin Misalkanya bakat itu Berapa persen dari Cuma beberapa Menurut saya Banyak yang lebih Karena dari kecil Memang gak Gak tertarik musik Gak tertarik musik Awalnya motor Kemudian Main musik Dan diseriusi Terusia Akhirnya menjadi ahli Ahli ya Jam terbang yang bikin ahli Iya betul Banyak yang pinter Tapi kalau gak apa Kayak saya kan Sok artis dulu loh Walaupun biasa Sok asis dulu ya Sok asis dulu Seakan-akan Wow Seakan-akan keren Hebat gitu ya Nyatannya sampai sekarang Tanpa sadar Kejadian loh Kalau besok ini jadwal ini Jangan lupa nonton saya Tanggal ini ya Dulu kan artis banget Di backstack Kayaknya loh Nah itu sampai sekarang Punya studio sendiri Punya itu Kedaraan sendiri Punya rekaman sendiri Nah itu mimpi aku dulu loh Oke Boleh tahu Harga studio ini berapa? Model bikinnya? Model bangunan aja Peralatan dan macam-macam Oh sama alat Soalnya alatnya nyecil mas Oh gitu Dulu tiap jub disisiin Buat beli drum Oke 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 Yang artinya Dari tabungan Wibi Habis berapa Ratus juta nih Kalau yang itu aja apa Yang genem masih inget Ruangannya aja Empat puluh Empat puluh juta ya Empat puluh juta Peralatan-peralatan Iya banyak sih Kipot aja Ada yang 8 juta Ini 4 juta Drum 3 juta Iya banyak sih Oke Intinya dari hasil Wibi berkreasi Di bidang musik Yang ditekuni Dari awalnya Hanya sekedar iseng-iseng Iseng-iseng Ternyata berhasil Memecahkan telur Seperti ini ya Dulu sama orang tua Sebenernya gak boleh Gak boleh kenapa? Apa sih muatnya Genjeng-genjeng Kayak gue kan aku Suruh orjeng tunggalan Gak mau Apa sih gitu boleh Apa sih gue Genong ora Tapi dari situ juga Ya aku kayak tadi Semakin aku di Itu takupin Akhirnya sekarang Kayak bapakku Udah seneng Lihat Lihat aku Ngisi di nikahnya Temennya bapak Itu anakku Kan bapak mesti Oke Bapak itu bangga Bangga Sekarang udah Anaknya sudah bisa mandiri Sebelum menikah Sudah bisa mandiri Anaknya sudah bisa mandiri Nikah sudah mandiri Tadi Baru tips yang pertama Tips kedua Supaya kita tuh bisa Sukses lah Tadi pertama apa ya Passion Passion Passionnya diseriusin Diseriusin ya Yang kedua Tetap berjalan terus Istiqomah Walaupun kayak Kayak saya kemarin bilang Duh kayak mungkin Oraya bisa Uripkan kayaknya Oraya Sempenting melaku terus Walaupun ada Dulu kan Aku band bawah lah Ngetenilya ini bubar dewek Kayaknya sepenting Anak terus Akhirnya kan Nanti munggah dewek Terus Menurut Wibi Selain yang namanya Orang sukses kan Ada faktor-faktor yang memang Secara hitungan matematika Ada ya Menurut Wibi Ada faktor X Apa nih Yang bikin Wibi bisa Sekarang Seperti sekarang ini Apa sih ya Kata-kata orang sih Kalau Aku kelihatannya jujur Sama disiplin Kalau aku Nerapin disiplin Pertama Misal Jumlah 10 Bok Mas Devery udah Tahu jam 10 Merti jam 8 Kapan udah Katang biar Ayem biar Klien seneng Gitu Oke 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 Jadi seperti itu Baik Teman-teman Menarik sekali Obrolan Kita kali ini Bersama dengan Wibi Eh nama aslinya sih Surya Wibisono Tapi lebih terkenal Dengan Wibi Kalau dulu Saya tahunya Wibi Doremi Fasalasi Doa Oke Menarik sekali Jadi Saya juga dapat Pembelajaran Bahwa Untuk Kita bisa Seperti sekarang ini Dalam Kata sukses Itu kita harus Mau menjalani Proses Jadi jangan Langsung Kita instan Bahkan tadi Bibi bilang bahwa Sempat Gak dibayar Pakai duit Pakai nasi goreng Hanya pakai nasi goreng Kemudian Sempat juga Direndahkan Pernah juga Pas pulang Bannya Bocor Kepleset Jadi udah ngerasain Yang namanya Pait-paitnya Nah insya Allah Sekarang sudah ngerasain Manisnya ya Alhamdulillah Alhamdulillah Mudah-mudahan Obrulan kita Pada kesempatan Kali ini Sangat memberikan Inspirasi Dan Jangan lupa Buat Anda Yang baru Saja menonton Sekali lagi Di Subscribe Di subscribe Selan ini Dan juga Channelnya Wibi Wibi Music Wibi Music 0-89-634-312-594. Karena sudah melayani untuk masa sekarang ini, sudah masa new normal. Bibi, terima kasih sekali untuk sharing-nya, untuk waktunya, dan untuk pinjam studionya. Karena saya belum punya studio sendiri. Jadi pinjam punya Bibi ya, sekalian main. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di podcast edisi selanjutnya ya. Buka ada yang komen, pengen apa? Kalau pengen request konten apa, bisa dituliskan di kolom komentarnya ya. Oke Bibi dan juga Mas siapa? Ojan, Ojan. Oke Mas Ojan, terima kasih sudah ngebantu saya di podcast edisi kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi dengan konten, dengan bintang tamu yang keren juga berikutnya. Saya Dihari Iswanto dan Saya Bibi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyi lagi, nyanyi lagi. Tuhan ku cinta dia Ku ingin bersamanya Ku ingin habiskan Lafaz ini Berdua dengannya Jangan rubah takdirku Satukanlah hatiku dengan hatinya Sampai di akhir Masa Bibi Music Berdua dengannya Berdua dengannya Sampai di akhir